Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta. Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakret, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setiap emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan. Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayuk Pantengi terus channel Dunia Entertainment jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terpaksa menikahi tuan muda Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 kali ini tentunya membawa kehebohan dan juga kejutan menarik. Di adegan sebelumnya kita diperlihatkan tingkah lucu Abimana yang diajarkan untuk menggendong bayi oleh Omar Imah. Tingkah lucu yang dilakukan tuan muda adalah ketika sedang asyik menggendong bayi, tiba-tiba ada telepon masuk. Dengan gerakan refleks, tuan muda langsung saja meletakkan bayi tersebut di atas meja dan pergi menerima telepon. Di adegan lain keesokan harinya Kinanti malah ikut Abimana ke kantor dan bekerja, bukan main kesalnya tuan muda dengan kelakuan Kinanti ini. Meski kesal, tuan muda lagi-lagi memberikan perhatian spesial pada istri tercintanya ini. Tuan muda mendatangkan kursi roda untuk dipakai oleh Kinanti. Tujuan tuan muda tentunya agar Kinanti tidak terlalu merasakan capek. Namun memang dasar Kinanti, kursi roda tersebut tidak digunakannya. Abimana semakin kesal. Untuk itu, buat Abinan Lovers, mari kita kupas bocoran alur cerita TMTM episode 147 berikut ini. Pada episode kali ini kita akan melihat Anita yang menyuruh Reno segera menjauh dari rumah Abimana. Sepertinya Anita mulai takut kedoknya terbongkar. Ini semua berkat informasi yang disampaikan polisi pada David. Menurut polisi, sidik jari di mobil Abimana sudah diketahui dan sedang ditelusuri. Mendengar kabar baik ini, David lantas menyampaikan hal ini pada tuan muda yang ternyata sedang sibuk belajar menggendong bayi. Abimana lalu meminta David untuk segera melaporkan padanya jika polisi berhasil menemukan pemilik sidik jari di mobilnya tersebut. Entah kenapa, kali ini Abimana ngotot mengetahui pelaku yang menyebabkan kecelakaan yang dialami Reno dan Ana. Di sisi lain Kevin yang adalah teman Reno yang belakangan terlihat akrab dengan Anita. Bahkan mungkin mereka pacaran, sedang mengalami kesulitan uang. Karena terus ditagih, Kevin lalu menyerah dan memberitahukan kesulitannya pada Anita. Semua utang Kevin akhirnya lunas berkat uang yang diberikan oleh Anita. Dalam adegan lainnya, demi menambah ilmu dalam hal merawat bayi, Abimana nekat mengikuti sebuah pelatihan kursus menggendong bayi agar Abimana menjadi bapak yang baik dan teladan. Karena tidak mau diketahui oleh orang-orang rumah, Abimana melakukan hal ini secara diam-diam. Sayangnya Kinanti justru menjadi curiga. Kinanti ikut menyusul dan mengirim Abimana di kantor dan ternyata Abimana tidak ada di kantor. Bagaimana tidak aneh, Abimana malah pergi kursus pada sore hari. Kinanti merasa heran. Ketika ditanya, Tuan Muda malah beralasan jika ada kerjaan di kantor yang belum selesai. Jawaban Abimana tidak begitu memuaskan bagi Kinanti, dia mulai resah dan gelisah. Apakah Tuan Muda sedang bermain serong, begitu batin Kinanti curiga. Karena penasaran, selepas perginya Tuan Muda yang katanya ke kantor, Kinanti pun menyusulnya dengan membawakan makanan. Sial, Abimana tidak berada di kantor. Pikiran Kinanti semakin tak menentu. Setelah Kinanti menunggu keberadaan Abimana di kantor. Lalu Kinanti mencoba menelpon Abimana. Namun Abimana tidak mengangkat telpon karena Abimana tidak ingin diketahui Kinanti. Akhirnya Kinanti pulang ke rumah dengan wajah kesal dan menangis. Tidak lama kemudian Abimana segera pulang dari pelatihan karena nah khawatir Kinanti terjadi apa-apa. Sesampai di rumah Abimana langsung disambar emosi Kinanti. Kemudian Abimana menjelaskan kepada istrinya bahwa Abimana sedang ikut pelatihan gendong bayi supaya Abimana menjadi bapak yang baik dan teladan kelak Kinanti melahirkan nanti. Akhirnya Kinanti merasa heran dan kagum terhadap kepedulian Abimana, senyum Kinanti sambil memeluk Abimana sambil meminta maaf. Maafin ya Abi, aku khawatir keberadaan kamu Mas Abi. Di tempat lain Anita sangat panik dengan kedatangan polisi yang akan menyelidiki peristiwa di balik rembong Abimana. Abimana menyadari bahwa peristiwa rembong tersebut disengaja oleh seseorang. David melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Polisi mendatangi rumah Abimana dan menanyakan kepada semua orang yang tinggal di rumah Abimana. Bijumi memberi keterangan bahwa sebelum Reno pergi, ada tukang paket, tukang galon, dan juga tukang laundry yang datang ke rumah untuk mengambil tas Anita. Mendengar ada tukang laundry yang mengambil tas Anita, Oma Rima tampak terkejut. Oma Rima menanyakan pada Anita. Sejak kapan kamu memanggil tukang laundry ke rumah? Tanya Oma Rima pada Anita. Anita mengatakan bahwa selama ini memang sudah sering melawondri dengan orang tersebut. Polisi pun meminta alamat tukang laundry tersebut pada Anita. Polisi juga meminta pada Abimana untuk membawa mobil tersebut ke kantor polisi. Hal ini untuk keperluan pengambilan sidik jari dalam mobil tersebut. Mendengar bahwa polisi akan mencari sidik jari dalam mobil, muka Anita pucat seketika dan polisi sudah jelas mengatahui sidik jari pelaku. Amanda secara diam-diam mencari pemilik yayasan satu hati yang bernama Aditya. Amanda ingin menyelidiki pemilik yayasan tersebut karena tidak terima dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Amanda mengikuti Pak Joko untuk menemui pemilik yayasan satu hati tersebut, untuk memastikan siapa sebenarnya Aditya. Terima kasih telah menonton!